Intro Media sosial dihebohkan dengan rekaman seorang pria yang bergelantungan di atas sepeda motor berjalan. Aksi yang direkam oleh seorang warga ini diketahui terjadi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Lokasinya tak jauh dari pose Kebonjeruk itu pun langsung tercium oleh pihak kepolisian. Usai diselidiki, diketahui pria berbaju putih merupakan seorang debitur peminjam uang. Lantaran pelunasan tersendak, motornya dibawa lari oknum penagi hutang. Saudara, saat ini saya berada di kawasan Jakarta Barat. Dan di belakang saya, ini merupakan tempat kejadian perkara perampasan kendaraan bermotor milik sang pengemudi online yang dirampas oleh dep kolektor. Pada saat itu, dep kolektor tempat menyambangi rumah korban atau dalam hal ini adalah pengemudi online tersebut. Namun ternyata, sang dep kolektor meminta korban untuk ke kantor dengan syarat harus membeli mata rai terlebih dahulu. Karena sang korban ini memiliki hutang yang harus dibayarkan. Namun ternyata pada saat membeli mata rai, sang dep kolektor merampas motor korban dan melarikan diri bersama temannya. Bagaimana kronologinya? Ikuti penasaran kami. Kami sempat menyambangi beberapa pedagang kaki lima di sekitar lokasi kejadian. Namun tidak ada yang sempat menyaksikan saat peristiwa perampasan. Kami lantas menunjukkan penelusuran dengan mendatangi kantor polisi tempat tersangka ditangkap. Kepada kami, polisi menuturkan fakta baru terkait penyidikan tersangka. Diketahui selain menapas tersangka juga kerap menjual motor milik debitur yang berhasil ditarik. Polisi akan mengelusuri aliran dana yang dicurigai ada unsur penadahan. Berawal korban ini memang memiliki hutang ataupun tunggakan terhadap kreditur atau leasing yang memang dia mengambil motor tersebut. Pada saat korban di daerah sekitar Pondok Pinang, diberhentikan oleh dua orang yang tidak dikenal yang mengaku dari pihak leasing. Kemudian korban pun memang karena merasa punya tunggakan, akhirnya percaya. Oleh karena itu, kebetulan korban pada saat itu sudah bekerja dan memang profesi sebagai ojek online yang mau mengantarkan barang. Pada akhirnya korban meminta kepada dua orang yang tidak dikenal ini untuk diantarkan ke daerah Kebonjuruk. Karena memang kebetulan barang tersebut yang korban mau kirim itu akan dikirim di daerah Kebonjuruk. Akhirnya salah satu dari pelaku membawa motor korban dan korban diboncengi. Hingga sampai di Kebonjuruk, si korban itu diminta oleh pelaku untuk membeli materai. Artinya untuk membuat surat pernyataan ataupun keterangan yang memang korban belum bisa memenuhi dan perjanjian untuk melunasi masalah tunggakan tersebut. Pada saat korban beli materai, ternyata pelaku malah membawa kabur motornya. Sontaklah korban tersebut teriak maling. Dan kebetulan di situ memang sedang lagi ramai warga yang sedang di sana. Warga di sana membantu dan akhirnya terjadilah video yang heroik yang menjadi viral tersebut. Satu pelaku yang memang sebelumnya membawa motor langsung kabur. Kita lakukan pengejaran juga, kebetulan anggota ada di sana, tidak jauh dari TKP. Dan akhirnya salah satu dari pelaku berhasil kita tangkap, satu lagi masih di dalam pencarian. Hasil pemeriksaan kita terhadap satu pelaku yang kita amankan, pelaku mengakui ada beberapa kejadian yang melakukan hal serupa. Betul memang pelaku itu bekerja sebagai seorang pengambil penarik ya, orang-orang yang memang lunggak. Tapi di salah satu itu pelaku juga mengambil kesempatan motor-motor yang mereka tarik itu tidak diserahkan ke pihak leasing. Nah pada akhirnya menjadi modus baru di lapangan dan mereka akhirnya menikmati dan terus melakukan aksi tersebut. Kurang lebih yang diakui selama kita melakukan pemeriksaan baru tujuh kali mereka melakukan hal yang sama seperti ini. Berdasarkan aturan hukum, Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur atau leasing tidak dapat menarik atau mengeksekusi objek seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Kami mencoba bertanya dengan salah satu pengamat hukum melalui daring. Bapak ini kemarin terkait dengan kasus dep kolektor yang untuk saat ini banyak yang meresahkan. Baik pada saat eksekusi di lapangan, proses penarikan kendaraan untuk para debitur ini dirasa cukup meresahkan seperti itu Pak. Nah kalau tanggapan Bapak sendiri sebagai pengamat hukum, apakah memang untuk penarikan kendaraan seperti ini, ini memang harus ada eksekusi seperti itu Pak, secara sepihak? Ya, tentunya hal itu tidak kita harapkan ya, apalagi di dalam konteks negara kita yang berlandaskan hukum. Bahwa negara kita ini adalah restat, bukan mahstat atau kekuasaan belaka. Jadi siapapun dengan atas nama apapun, walaupun tadi ini dalam konteks dia bicara tentang pembayaran kreditnya belum lunas misalnya, kemudian ditarik oleh pihak yang telah menggelontorkan uang atau barang yang sudah dinikmati oleh pihak lain. Tapi dalam konteks ini tentu harus kita pahami bahwa sekali lagi ada hukum yang mengatur kehidupan gitu ya. Karena kalau tidak ada hukum yang mengatur, khawatirnya ke depan ini jadi modus orang berbuat untuk melakukan perbuatan jahat atas nama katakanlah perjanjian jual-beli tadi. Jadi kan ini jadi persoalan baru lagi ya, di dalam konteks masyarakat ya, menambah masalah baru. Dan masalah eksekusi ini memang agar tidak menjadi problematika yang berkepanjangan, memang harus ada katakanlah guidance-nya. Misalnya, pengadilan negeri di putusan Mahkamah Konstitusi ya, guidance-nya dari putusan Mahkamah Konstitusi kan ada tuh. Bahwa pengadilan negeri misalnya diberikan monang untuk memutus persoalan masalah, katakanlah hak fidusia tadi, dalam konteks antara kreditur dengan debitur. Jadi bahwa penerima hak fidusia ya, kalau saya tidak salah begitu, dalam konteks ini adalah kreditur itu tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Jadi melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri misalnya. Nah ini tadi saya bilang kanal yang jauh lebih konstitusional, kanal yang dapat dipertanggungjawabkan secara legalitas hukum, dan kemudian dapat memposisikan para pihak dalam kondisi yang equal, yang sama. Jadi tidak ada lagi pemaksaan, sehingga nanti malah jatuh-jatuhnya orang yang melakukan hal semacam ini, katakanlah debt collector, hukum dari debt collector tadi itu, malah dikenai sanksi pidana, dilaporkan dengan pasal 368, 365, 378, dan ancaman pidana yang kan memang tidak ringan ya, karena ada salah satunya kalau tidak salah di 368 KUHP itu, ancaman sampai pada 9 tahun penjara. Menunggu payung hukum dan memahami sikap sebagai debitur saat melakukan pinjaman, menjadi salah satu solusi menekan tindak kekerasan saat terjadi tunggakan. Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, seorang debitur harus mengetahui syarat eksekusi yang dilakukan para penagih hutan. Cara penagihan tunggakan oleh debt collector yang meresahkan. Sebenarnya bagaimanakah prosedur dari collecting sendiri? Saya akan bertanya langsung dengan salah satu narasumber saya melalui daring. Ya ini ada ketua dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bapak Suwandi. Selamat siang Pak Suwandi. Sorry. Pak, ini terkait dengan kemarin sebenarnya ada kasus soal debt collector begitu, Pak. Debt collector yang merampas motor milik seorang ojol begitu, karena sang ojol ini punya tunggakan begitu. Nah, Pak, saya punya beberapa pertanyaan, tapi yang pertama saya ingin Bapak menanggapi soal kasus tersebut. Artinya ada, untuk saat ini banyak debt collector yang meresahkan gitu, Pak, cara menagih tunggakan tersebut. Bagaimana, Pak, tanggapan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia? Pertama gini, dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ingin kembali menegaskan bahwa agar pemberitaan harus juga mencari berita yang benar dengan mencari background daripada kasus yang terjadi. Mungkin yang Mbak Abelka sampaikan adalah terkait dengan ojol yang tanggal 6 September di Kebun Jeruk gitu ya, Mbak Abelka. Betul, betul. Nah, ini perlu dipahami bahwa setiap kasus eksekusi kendaraan atau benda bergerak seperti mobil dan motor, belum tentu itu adalah dari perusahaan pembiayaan atau risik. Yang terjadi pada tanggal 6 September itu adalah kooperasi, Mbak. Kooperasi? Bukan perusahaan pembiayaan. Jadi saya mau tekankan lagi, yang memberi pinjaman untuk pembiayaan sepeda motor dan mobil itu ada perbankan, ada perusahaan pembiayaan, ada pegadaian, ada kooperasi, ada BPR, dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang memang bisa menjalankan pemberian kredit pembiayaan sepeda motor maupun mobil atau kendaraan dalam, atau jaminan-jaminan lainnya yang dalam hal memberikan jaminan untuk berhutang. Demikian, Mbak Abel. Terkait dengan hal itu, berarti apakah setiap penagihan atau penunggakan selalu diakhiri dengan eksekusi, Pak? Nah, saya sekarang mau menyampaikan lagi, kata eksekusi itu dalam pengertian Mbak Abel, eksekusi itu apa? Upaya paksa, kan? Ya, benar, Pak. Upaya paksa. Kata upaya paksa ini, kenapa eksekusi ini terjadi? Ya, tentu kalau orang berhutang itu ada prosesnya. Manakala dia tidak membayar, pasti di dalam perjanjian kredit itu diminta yang namanya, dikirim yang namanya surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Kalau debitur dikirim surat peringatan pertama, harusnya dia menjawab, dia punya hak jawab, bahwa dia wanprestasi atau tidak, dia terlambat bayar atau tidak. Dikirim yang kedua karena tidak ada jawaban. Dikirim lagi yang ketiga karena tidak ada kejawaban. Nah, proses eksekusi ini terjadi adalah 99 persen, itu kasus yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang debitur ada dan unit ada, biasanya kita bisa komunikasi, Pak. Bisa tidak kasusnya di mana debitur ada dan unit ada, karena kami di kantor pusat, misalnya pusat pemerintah tidak mengetahui bahwa sebenarnya debitur sudah membayar, tapi uangnya dipakai oleh debt collector kami pada saat menanggi. Bisa saja, betul nggak, Pak? Iya, betul, betul, Pak. Nah, kalau debiturnya ada bukti bahwa dia telah membayar, itu bisa. Si debiturnya misalnya tidak puas membawa ke pengadilan. Sobid, itu dilakukan, silakan saja. Bisa nggak, Pak? Ada tipsnya nggak untuk, nih, kalau asli atau resmi, ini seperti ini? Apa yang harus kita tahu? Gampang, setuju. Seperti pinjaman online kan ada pinjaman online legal, ada ilegal kan? Iya, betul. Nah, sama juga kalau debt collector itu datang. Sebenarnya debt collector itu harus membawa surat somasi pertama, kedua, peringatan ketiga yang memang pernah dikirimkan bukti bahwa memang debitur sedauan prestasi. Yang kedua, si debt collector itu harus membawa sertifikasi fidusia. Karena memang ini fidusia itulah yang mempunyai hak eksekutorial. Yang ketiga, debt collector itu harus membawa surat kuasa untuk melakukan eksekusi. Kalau dia berdua, surat kuasanya harus kepada dua orang. Kalau dia bertiga, harus kepada tiga. Tidak bisa diberikan kepada satu orang, tapi yang menarik dua atau tiga orang atau lebih. Yang keempat, debt collector itu harus sudah bersertifikasi. Bersertifikasi apa? Debt collector itu sebelum melakukan eksekusi, harus dilatih. Bagaimana dia berlaku sopan, bertindak tanggut yang benar, tidak menggunakan kekerasan. Untuk mendapatkan sertifikasi itu ada pelatihannya dulu, terus mengikuti ujian, Pak. Nah, ini tips-tipsnya itu adalah tanyakan surat-surat kelengkapannya untuk dia menagih. Nah, jika tidak punya, ajaklah ke kantor polisi, tidak usah ribut. Maretnya kasus debt collector yang meresahkan debitur pada saat menagih tunggakan atau melakukan eksekusi di lapangan, ini membuat takut para debitur ataupun juga masyarakat. Sang debitur pun juga harus mengetahui apakah sang debt collector ini merupakan debt collector yang legal atau yang ilegal. Dan juga harus dipahami, apakah perusahaan yang ia pinjami uang ini merupakan perusahaan finance yang tercatat dalam OJK atau tidak. Karena biasanya perusahaan yang tercatat dalam OJK, ini pasti akan mempekerjakan debt collector secara resmi dan juga melalui pelatihan-pelatihan. Sehingga tidak ada eksekusi di lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Tersangka atau debt collector ilegal ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditahan di Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abel Insani, Aufa Farid, Kompas TV, Jakarta.